Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa pada mata pelajaran teknik permesinan bubut Untuk kelas 12 di semester genap ini Hari ini kita akan membahas proses penguliran pada mesin bubut Untuk itu seperti apa proses penguliran Dan seperti apa hasil jadi benda kerja nanti ketika sudah diulir Perhitungan mengenai ulir dan seterusnya Kita akan pelajari pada materi berikut ini Baik kita masuk ke materi teknik permesinan bubut di kelas 12 Kita belajar mengenai langkah penyayatan dalam proses pembuatan ulir Saya bawa contoh benda kerja seperti ini Ini batang berulir atau poros berulir Nah Kita misalkan nanti akan membuat ulir seperti ini Prosesnya seperti apa Cara penyayatannya seperti apa Kita akan belajar bersama-sama Mungkin nanti di video selanjutnya Kita akan jelaskan secara langsung Lewat Mesin bubutnya secara langsung Cara membuatnya seperti apa di mesin Atau mungkin bisa juga Membuat ulir dengan proses Alat kerja bangku juga bisa Misalkan menggunakan sne Bantuan sne Maksud saya Membuat ulir dengan bantuan sne Juga bisa Kita bisa praktekkan di pertemuan selanjutnya Kita membahas secara Teorinya seperti apa Terlebih dahulu Kemarin di kelas 11 mungkin kalian sudah pernah praktek Membuat ulir yang dasar Kita lanjutkan lagi di kelas 12 ini Itu yang pertama Pangkah penyayatan Supaya dihasilkan ulir yang halus permukaannya Perlu dihindari Kedalaman potong yang relatif besar Walaupun kedalaman ulir kecil Misalnya untuk ulir M10 x 1,5 Dalamnya ulir 0,934 mm Proses penyayatannya Tidak dilakukan sekali potong Nah biasanya dilakukan penyayatan Antara 5 sampai 10 kali penyayatan Ditambah sekitar 3 kali penyayatan Kosong penyayatan pada diameter Terdalam Nah jadi seperti itu Untuk langkah penyayatan Hal tersebut Karena pahat ulir melakukan penyayatan Berbentuk V Nah berbentuk V Yang berikutnya Agar diperoleh hasil yang presisi Dengan proses yang tidak membahayakan Operator mesin Maka sebaiknya pahat hanya menyehat Pada satu sisi saja Sisi potong pahat sebelah kiri Untuk ulir kanan Atau sisi potong pahat sebelah kanan Untuk ulir kiri Proses tersebut dilakukan dengan cara Memiringkan eretan atas Dengan sudut 30 derajat Untuk ulir Metris Sedangkan untuk ulir Atsmi dan ulir cacing Dengan sudut 29 derajat Eretan atas dimiringkan 14,5 derajat Proses penambahan kedalaman potong Atau def of cut Dilakukan oleh eretan atas Nah Kita masuk ke proses bebut ulir Dilakukan dengan cara Yang pertama Memajukan pahat Pada diameter luar ulir Setting ukuran pada eretan atas Menjadi 0 Tarik pahat ke luar benda kerja Sehingga pahat ulir Sorry Sehingga pahat di luar benda kerja Dengan jarak bebas sekitar 10 mm Yang berikutnya Atur handle Kisar menurut tabel kisar Yang ada di mesin bubut Di mesin bubut ada tabel kisar ulirnya Geser handle Gerakan eretan bawah Untuk pembuatan ulir Yang berikutnya Kelima Masukkan pahat Dengan kedalaman potong Sekitar 0,1 mm Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat Terdapat goresan pahat Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar Jadi mesin dijalankan sampai panjang ulir yang dibuat itu berapa Misalkan kalau 10 ya 10 mm Ataupun Misalkan 100 mm Ya 100 mm Sampai terdapat goresan pahat Yang ketujuh Periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir Atau scrub Scrub Apabila sudah sesuai Maka proses pembuatan ulir dilanjutkan Kalau kisar belum sesuai Periksa posisi handle Pilihan kisar pada mesin bubur Berikutnya Gerakan pahat Mundur dengan cara memutar spindle Arah kebalikan Berhentikan setelah posisi pahat Di depan benda kerja Majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya Dengan memajukan eretan Atas Langkah dilanjutkan seperti nomor 7 tadi Sampai kedalaman ulir maksimal tercapai Jadi diulangi Tadi bisa sampai 5 sampai 10 kali Proses penyayatan Pada kedalaman ulir maksimal Proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang Agar beram Yang tersisa terpotong Semuanya Setelah selesai proses pembuatan ulir Hasil yang diperoleh Dicek ukurannya Diameter mayor Kisar Diameter minor Serta sudutnya Jadi itu langkah untuk pembuatan ulir Ini hanya sebuah Prosedur atau Langkah pengerjaan Atau langkah Dalam proses pembuatan ulir Selebihnya Nanti kita akan Kerjakan secara bersama-sama Atau kita Atau kita demonstrasikan Atau praktekkan Dalam proses pembuatan ulir Dengan cara apapun itu Dengan cara apapun itu Teknik pembuatan ulir Prosedurnya banyak sekali Dengan alat bantu apapun Itu bisa dikerjakan Macam-macamnya seperti apa Mungkin kalian di kelas 11 kemarin Sudah menerima materinya Nanti selebihnya Selebihnya kita akan membuat Sebuah benda rakitan Atau asem ring merakit Sebuah benda dalam prosesnya Disitu ada proses pembuatan ulir juga Yang hasil akhirnya Nanti ketika video selesai Tuntas kalian di kelas 12 Ada satu buah produk Atau benda kerja Yang dihasilkan Ini proses awalnya Ulir Mungkin nanti bisa lanjut ke Ulir luar, ulir dalam Otomatis Terus bubur dalam Dan seterusnya bisa lanjut ke arah Sampai Ini hasilkan satu buah Benda kerja Secara kompleks Demikian Langkah singkat ini Pemamparan dari saya Mengenai langkah Proses Penyayatan Setelah pembuatan ulir Terus ikuti Di video selanjutnya Kita akan demonstrasikan Atau praktekkan Seperti apa Pengerjaannya Dan jangan lupa Tugas Untuk selalu dikerjakan Jangan pernah bosan-bosan Karena kalian Masih Belajar Walaupun Belajarnya Secara Daring Atau Di rumah Saja Seperti itu Sekian Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sukses Terus Untuk kalian Dan sehat selalu Terima kasih Baiklah pelajar skapsa Demikian materi hari ini Mengenai Proses Penguliran Pada mesin bebut Untuk pengumpulan tugas Melalui google classroom Jangan lupa Like Dan komen Untuk mendukung program ini Klik Subscribe Dan tekan Tombol Lonceng Supaya tidak Ketinggalan Informasi Dan share Jika menurut Kalian Video ini Bermanfaat Untuk orang lain Sampai Jumpa Di video kita Selanjutnya Salam skapsa Bisa Sekolah berbudaya Industri Berkarakter Wirausa Menjadi Idola Sekediri Raya Jangan lupa